Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Selamat siang sore pagi kembali lagi channel saya merobisial video dekat ini gua akan sharing seputar tentang grab bike ya guys ya Nah di sini gua akan ngomongin seputar tentang same day grab same day ya guys ya banyak orang yang bertanya ini kok eh beberapa hari ini gua nggak dapet same day gitu kan padahal ini opsinya layanannya gua aktifin gitu kan autobit juga kan auto otomatis jadi otomatis keterima pekerjaannya kan gitu kan ini kok nggak terima-terima gini nah disini yang pertama itu harinya itu kita tentuin harinya dulu guys nah yang kita lihat ini sekarang pertama-tama yang kita lihat itu adalah tempatnya dulu ya kalau misalkan kita tinggalnya di Jakarta otomatis hari Sabtu dan Minggu itu kan libur nah kalian bisa manfaatin itu hari Sabtu hari Sabtu dan Minggu gitu kalian pokoknya aktifnya itu on-on-on bidnya itu pokoknya dari pagi lah pokoknya dari jam 7 gitu kan terserah kalian mau dapet food dulu kah dapet orang dulu kah nah pas udah jam 9 itu kalian bener-bener harus on ya dari jam 9 pas nah onnya dimana guys onnya tuh di daerah Tomang daerah utara dan daerah Jakarta Pusat gitu yang orang-orang tuh sorry guys gua lagi di luar nah yang biasanya tuh ada semprotan nyamuk guys maaf guys jadi gua lanjut ya jadi kalian itu lihat di aplikasi itu ramainya itu yang dimana gitu karena kalian nah disini gua kasih pengalaman yang paling sering pokoknya gua hampir setiap hari dapet CMD itu gua dapet itu di daerah Tomang ya guys ya daerah Tomang itu daerah Tomang itu dimana orang-orang itu pada ngirim paket guys entah itu ke Jakarta Pusat ke Jakarta Utara gitu pokoknya Jakarta Utara itu lebih banyak ya guys ya orang apa namanya belanja-belanja gitu orang-orang Jakarta Utara itu yang daerah Pluit mereka yang tinggal di apartemen itu guys ya yang di daerah Pluit atau nggak di pondok-pondok Indah Kapok ya guys ya dan terus kemudian apa namanya setelah kalian dapet gitu kan itu maksimal kalo nggak salah itu gua dapet 6 terus ya 6 pickup ya guys 6 barang pokoknya lah setiap hari gitu gua gua dapetnya hampir setiap hari guys SMD karena gua pas pagi pagi itu dari rumah gua nggak nunggu nggak nunggu orderan dari rumah tapi gua langsung otw langsung jalan ke daerah Tomang ya guys daerah Tomang yang daerah yang lewat grogol Slipi itu guys pokoknya kalian tahulah atau kalau kalian mau boleh kalian bisa ke daerah Tanabang kemudian ke daerah Tomang gitu guys ya pokoknya daerah kesanalah Jakarta Barat ke Utara gitu guys nah kalo misalkan nggak dapet kalian bisa ke daerah Jakarta Pusat karena Jakarta Pusat itu meskipun pada libur tapi toko-toko itu nggak pada libur guys nggak pada nggak pada libur jadi orang itu emang lagi jualan online ya kan guys ya jadi kalo peluang untuk dapetin grabbike dapetin apa namanya orang itu sedikit banget guys apalagi pagi kalo misalkan udah siang udah jam 1 itu nyaranya itu grab food nah kadang gue pengalaman nih guys ya pengalaman gue pribadi kadang kalo misalkan dapet grab food apalagi di Jakarta Pusat dari mana pun lah gitu yang rame itu itu eh kadang kemarin gue dapet grab food di warung Kito warung Kito itu kan nih guys ya ini gue sering pengalaman aja ya guys ya emang apa namanya berdasarkan kenyataan itu gue nunggu disitu itu rame nya parah banget ada Shopee food ada grab food ada go food itu semua layanan diaktifin sama warung itu jadi otomatis rame nya itu minta ampun gitu kan jadi orang-orang itu pada kesel pada panas gitu kan pada nungguin ada yang provokatif lah ada yang ngelung lah ada yang apa namanya ada yang nongkrong dulu lah ngerokok di depan gitu kan sampe nunggu lama banget gitu kan ini apa namanya kalo misalkan kalian cuma aktifin go food ke depan atau nggak orang itu terus barang kalian aktifin kalian nggak kagak aktif itu apa namanya kemungkinan kecil kalian bakal mendapatkan pendapatan yang kecil lagi dibanding kalian itu aktifin same day atau ngga instan buat barang itu guys jadi menurut gue sih ini yang paling gede nya itu apa Argo yang paling gede yang lumayan lah gitu pendapatan itu di same day grab express same day dan instan ya guys ya terus apa namanya nongkrongnya gimana kalian jangan nongkrong di daerah rumah kalian guys karena kalo satu minggu tuh libur jadi kalian harus daerah Tomang daerah Jakarta Utara atau daerah-daerah sekitar monas atau pebayoran yang baru aja yang pokoknya ya di situ orang-orang pada jualan online ya kan dari rumah atau dari warung gitu kebanyakan sih dari rumah aja dari orang-orang masyarakat menjual barangnya itu dari rumah ya kebanyakan terus kemudian untuk hari biasa untuk hari biasa kalian pokoknya aktifin semua layanan yang kalian akan terima itu kalian kalau misalkan 1.30 jam atau 1 jam belum dapat order dari rumah kalian pokoknya ada ke arah ini aja pada ke arah Jakarta Pusat karena Jakarta Pusat itu banyak banget guys orang perkantoran kemudian orang kadang orang perkantoran itu apa namanya mesen grab food gitu ya kan itu dengan tarif yang besar ya guys ya jadi kalian harus pokoknya harus siapin kredit grab kalian itu sebanyak-banyak mungkin sampai 1 juta lah 2 juta lah gitu takutnya kalau kreditnya habis terus di banknya habis kalian bawa cash banyak kan takutnya bahaya gitu kan takutnya begal atau apalah duitnya jatuh kan kita juga kita juga gak mau kan kalau misalkan duit jatuh gitu kan oke guys mungkin cukup sekian ya guys ya untuk sharing-sharing sementara tentang grab same day jadi waktu itu terakhir gua dapat 97.000 itu belum dipotong ininya ya guys ya apa namanya selisih pendapatan bagi hasil untuk perusahaan kalau gak salah jadi 6 barang itu kalau gak salah bersihnya itu dapat 77.000 itu lumayan banget guys ya kan jadi kita ngambilnya itu di satu daerah misalkan daerah tanabang daerah tanabang itu kita pick up semua barang-barangnya disitu terus ngirimnya kemana pas udah pick up semua barang ngirimnya kemana nah ngirimnya itu ke satu daerah juga guys misalkan ke daerah sunter daerah sunter kita drop off nya di daerah sunter aja gitu gak terlalu jauh-jauh banget kayak gitu guys enaknya same day itu kayak gitu guys sebetulnya oke mungkin video kali ini cukup sekian sharing-sharingnya bila kalian suka bila kalian meresapi itu semua kalian bisa like, komen, dan share jangan lupa subscribe juga biar supaya gua tambah semangat dan gak ketinggalan video-video sharing-sharing gue tentang grab pack guys oke cukup sekian thanks for watching see you on the next video guys bye bye bye